Pemirsa, kabar mengejutkan dari dunia perpolitikan di Kabupaten Bungkul Selatan yang mana pada kemarin, Ketua DPD Partai Golkar Bungkul Selatan Bapak Reskan Effendi atau Pak Bowo yang juga merupakan mantan Bupati Bungkul Selatan Prode 2010-2015 secara mengejutkan mengundurkan diri sebagai anggota, sebagai kader dan sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bungkul Selatan ada apa? Gerangan sehingga beliau mengundurkan diri secara mendadak apa yang melatar belakangnya, apa sebabnya? berikut kita dengarkan curhatan mantan Ketua DPD Partai Golkar Bungkul Selatan, Pak Bowo sama-sama kita saksikan berikutnya jadi belum berjaya ketahui bahwa Golkar ini, saya sebagai Ketua Golkar kebetulan kemarin seluruh Ketua DPD Partai Sari calon, apa tuh, Bikselatif, eh, bersama 31-32 jadi ada ketersinggungan yang sangat menyayang bagi saya karena begini, pada awalnya kan antri, kami dapat urutan sekitar menjelang jam 6 waktu itu saya sudah relaikan dengan Pak Ketua Adat Sekretaris Provinsi dengan pembukaan Assalamualaikum saya akan menyampaikan keadaan kandidat yang sebenarnya untuk memperlusahkan saya mohon maaf dengan Pak Ketua Adat Sekretaris daripada nanti misalnya yang gagal saya dimarah duluan dimarah kemudian maka lebih baik saya ceritakan di awal-awal ini saya merasa agak lemah kandidat calon pilot mini baik provinsi maupun kepatan di pusatan dalam keadaan saat ini maka begitu saya sampaikan dengan Ketua Adat Sekretaris dulu calon provinsi ini saya ceritakan di awal kalau temennya atur dengan kemuliaan yang terbaik lah ya dulu sangat kuat ada persabsu amanah ada perpai ada anggota DPRD yang mecatri yang bagus lah kata saya katakan pada tahun dulu nah yang sekarang ini lemah keadaan kandidat yang akan maju di pilot ini tingkat provinsi itu yang ada cuman yang bisa diandalkan Pak Samsu dan beberapa lemah dibandingkan dulu jadi ini sangat berat menurut saya saya nanti minta musuh saya itu supaya dia tahu supaya dia mencari solusinya termasuk di ketika Kabupaten saya uraikan satu persatu lantas kalau dia marah marah dia itu sebenarnya siapa dia itu? agak marah lah Pak Tua Adami Tua DPD satu Pak Rohidi Pak Rohidi bahwasannya gimana ini kata dia ya tentunya kami kan sudah bawa danta tapi daftar kami ini belum baku betul karena kami saya punya perasaan saya katakan dengan sekretaris ya untuk daftar-daftar itu bawa semua dulu yang mau yang sudah mau mencalon nanti saya kita minta petunjuk karena beliau orang mana Pak Samsu juga orang semaku ini orang mana yang mana yang kira-kira menurut mereka yang pantas dan yang bisa memenangkan dan tidak tapi dia marah 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 emosi bahwasannya paling tidak beres maksudannya kata Pak Ketua kata Pak Ketua waktu itu saya lantas sampai dia mengatakan ada Pak Sengdara Masul inilah orang tua ini ini maumursa saya ini ini sengaja ini menunjuk saya saya bingung apa saya bingung saya bingung karena ya wajar saja karena luidin itu bisa seperti itu ada handil saya gak mau calon wakil bupati saya rayu dia anda pintar jadi wajar saya saya takut masalah terkadang spesial pun tidak mulut saya bantu mobil saya bantu uang itu waktu itu tapi nasibnya bagus karena saya ingin maju ke daerah banyak waktu itu yang mau jadi wakil saya Berulah Abbas Usmi Tamrin Eri Mayuri Pak Asan banyak sekali yang sudah mendekati saya karena mereka berpendapat dengan hasil supi pada tahun 2008 2007 tapi saya karena saya merasa tua dan ingin jadi wakil saya itu kalau bisa orang yang cedat dan pintar untuk ke depan lebih maju lagi untuk berkelanjutan saya maunya muda maka adalah masukkan waktu itu parodin berutama sekolah dokter pintar di sekolah dan daerah coba aja Tuhan menuju jalan tunggu lah saya ajak beliau saya undang lagi masih pikir-pikir besok saya kasih mobil akhirnya beliau ngintip-ngintip saya sosialisasi saya sudah sosialisasi akhirnya ini ceritawan tapi tidak perlu hati kalian ceritakan seperti ini ini supaya kalian tahu keadaan perusahaan dan sebenarnya jadi jadilah Alhamdulillah walaupun tantangan berkata sampai tiga kali saya tahu waktu itu bahwa saya itu dicurangi kenapa karena lawan saya memang padiru orang kata-kata orang politik orang berpengalaman dan ketua RBR tapi kenapa Tuhan menang Alhamdulillah walaupun bagaimana saya menang di dalam perjalanan memang tidak semulus yang saya harapkan Pak Rudin tapi tetap saya harapkan bagaimana jadi kemarin itu dinyatakan langsung waktu rapat itu mengunturkan diri Pak ya begini jadi begitu Pak Rudin mengatakan sebenarnya ada tapi ya Kak ini bukan saya menjajarkan tapi apapun apapun yang saya rasakan wajar juga saya sampai wajar saja kenapa ini awal mulanya mereka minta agar Ria ini ditarik ke bola kalau Ria Ria tarik dulu tapi saya mengatakan ini karena tidak boleh alasan mereka bahwa dua darah saudara dua pertanyaan saya bilangkan saya saya jawab dulu saya jadi ketua Kulkar dia sudah dua perudan dan saya dipinta oleh DPP untuk jadi ketua Mimpin Kulkar di Pusatai Mimpi bukan saya yang mau saya dipinta dipanggil dipanggil berarti kan mereka sudah tahu bahwa harga itu adalah pertanyaan berarti kan yang mana duluan jadi saya Ria juga dia merasa bersih anak saya itu enggak tega kalau saya meluarkan walaupun bagaimana menangkala itu soal biasa saya teringat dengan mendiam pemuslihan saya seperti bapaknya dia agak bagus dia bawa ke Jakarta kenal ke Pausuk kenal apa ini anak saya suara terbanyak sudah dua perode terjadinya dia aku teringat dengan ditumpat saya dengar tapi dengan anak dia sudah dipanggil berbulan-bulan ya saya sampaikan Pak Rwidi dengan kata-kata yang banyak lagi yang sangat menyayang karena saya itu sangat sayang Pak Rwidi karena ya saya mikirkan pengusatan berulang kali saya katakan untuk pengkaderan kita harus kompak kalau menurut pengamatan saya kalau Pak Rwidi ini ada masalah atau beralang tetap sulit kita untuk cari kader kalau kita bandingkan dengan daerah lain kita harus membatas sejarah bahwa mendirikan kabupaten pusatan itu adalah orang semangat semua menangkau belum pernah orang lejang jadi kumur saya minta siapapun jadi kumur kalau bisa pertahankan orang semangat itu berulang saya sampai jadi dengan kejadian itu maka saya sepotan tanpa ada petunjuk tanpa ada misikan sampai sekretaris saya bu ini saya bu ini hebat saya menggunakan diri kamu sudah hebat mungkin kamu tidak ingat lagi di depan pak hidup berjuang saya untuk kamu kamu sudah berhasil saya saya sudah menuju pintu saya balik lagi saya belum salam salam kamu sudah saya menuju kalau secara lisan ya pak disampaikan saya saya sampaikan saya panggir dari kabupaten lain saya tidak dikit dengan golkar saya orang golkar selagi paruhidin dengan samsu mimpin golkar saya akan berhenti setelah kejadian itu pak kemudian apa reaksi dari paruhidin paruhidin menang terkejut dia terkejut dia saya pulang karena kami pergi bertiga sempir aku pak dobi saya teringat dengan pak dobi sudah di sinar di sederhana makan di kabak perlu dia makan kami makan di sederhana kabak kalau tidak balik kami tunggu tapi kalau kabak nginap kami duluan karena ini belum selesai pembahasan belum selesai jadi bagaimana pak ini dah aku ini dah jeng karena ini sudah pengunduran di baca sini boleh sini langsung dibuat sahib itu lah berapa menit berarti sudah di tengah-tengah ini pengunduran ini setiap tetap tidak lama kemudian sekitar 20 menit sampai di dari dari lokkar provinsi bahwa itu saya makan dulu makan dulu kita mereka tidak mau makan dengan alat sudah saya makan sudah saya cuci tangan mereka itu juga saya lupa bacanya cuma pengunduran di saya memang saya saya sudah bulat keputusan saya 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 legah saya 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 Pak itu saya saya ini saya tidak 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 mau saya pelajari dulu mau saya pertimbangkan dulu karena begini ya jangan saya terlalu sombong nanti lihat orang kalau saya langsung locor 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 hebatnya saya saya biasa saja seperti kan yang artinya pas cam mundur ini belum ada komunikasi ke partai lain sudah ada 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 yang datang datang dengan saya seperti malam tadi itu kan cepat itu berkembang saya itu HP saya keperti lagi siapa yang datang ada ada nanti tidak berulang pan 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 ada 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 ini maksudnya kalau spontan menyebut pan apa ada pertimbangan ada komunikasi sebelumnya video yang beredar itu katanya ingin menjalankan diri terkadang melalui pan bisa saja karena saya Saya untuk sementara waktu yang menggembangkan itu kan orang semaku Jadi kalau calon kubunur saya mungkin hubung paham kalau reddin calon Karena saya, saya terserah saja kita maaf mungkin kalian ada dari mana maaf ini istri saya orang becak Nah tapi saya berusaha bagaimana orang semaku orang kompak Dulu sejarahnya, bahasa di kantor gubernur itu bahasa mana? Ini dah bahasa 2008 Waktu di awal ini, berada dulu Dari keputusan pindah ke PAN belum bulat atau bagaimana Pak? Belum, kita santai saja Namun yakinlah, kalau kita memang baik dibandang orang, kita akan bertahan dengan kita Buat apa kita mengejar kalau orang lari? Kita duduk saja dulu Berarti untuk gubernur nanti kemungkinan mendukung yang dari PAN ya Pak? Bisa saja, kalau saya mencalon, ada Ini tidak akan mendukung Ruhidin ya Pak? Jelas Sudah pasti Saya tidak akan mendukung Ruhidin Selagi Ruhidin bersamsu Ursi Golkar Saya tidak akan mendukung Ruhidin Apalagi mendukung Ruhidin sebagai cara Tadi Mas, Pak Tadi kan kok spontan nyebut PAN Atau memang sudah ada komunikasi sebelumnya? Atau memang sudah ada ancang-ancang untuk gabung ke PAN? Karena kan mundur kemarin, langsung otomatis nyebut PAN Ini nyebut PAN saja Dari PDI sudah masuk Dari PDI ada Bahwa siap untuk melukung Pak Rieskan ke depan bersatu Ada beberapa PAN Yang katakanlah Yang mengatakan Saya tidak saya balas Dan juga Sekretaris PAN juga mengatakan Sudah berlangsung proses pembuatan PTA seperti apa? Bisa saja Karena Terus sama saja Ada yang mengajakkan DPP PAN Siap menunggu Kalau Pak Bum ketemu di Jakarta Karena tidak susah seperti yang lain Tidak melalui proses Kalau kita dengan Pak Jok Riesan Saya sudah lama kenal Kalau ketemu di acara waktu saya Bupati Saudara saya Bupati Bupusata Khusus dia di Bupati Bupusata Dengan ini Yang Tri Ketua EPR Saya Ya sahabat saya Helby Penalat saya Reo Kepela Adik saya Tapi Pernah buku saya Artinya tidak salah ya Pak Kita bergabung ke PAN Bapak Salah benar itu Salah benar itu Orang nilai Tapi Kalau Saya berencana ke PAN Kalau di presentasi kan Udah berapa persen Pak Kepang Pak? Karena udah ada deklarasi videonya itu Pak Itu Kalau bisa beranda-anda beberapa persen ke PAN Adakah 80% Pak Kita bergabung ke PAN Bisa Bisa saja Atau 59% Saya Saya menyampaikan kepada kawan Saya minta maaf Silahkan Golkar Maju terus Silahkan berjuang lah kalian Kalau kalian mau Tapi Mereka Aku dengar ada yang gak mau lagi Mundur Jangan Jangan Saya nih Tidak benci dengan Golkar Saya sayang dengan Golkar Saya orang Golkar Saya Bupati jadi dari Golkar Jadi Bupati Pertama kali yang mengusun saya sebagai Bupati Pusatan itu Pertenggolkar Diundang ke Jakarta Tanpa melalui DPD 2, DPD 1 Saya membawa rekomendasi Dari Pak Itu sekarang Bahwa canopati Pusatan dari Pertenggolkar Terkejut DPD 1 dengan DPD 2 Sampai mengatakan kamu tanpa kompromi Saya tidak logis Saya diundang Langsung saya diberi Pak Reskan Cerita mau coba mempati Berdasarkan hasil cukupi Pak Reskan Saya ingin 1 Berapa kali saya ingin 1 Apakah persegiah Mencalon ke diri di Pertenggolkar Saya bilang Saya orang Golkar Saya pegawai negeri Dulu Namun saya orang Golkar Kalau Golkar memang yakin Ya kenapa tidak Kalau begitu kita rapat Masuk dibuat Rekomendasi Saya Dari Pertenggolkar Saya minta maaf dengan Susman Waktu itu dengan Pak Pukul Ini bukan saya minta maaf Saya diundang Tanpa melalui DPD 2 Dari Jakarta Di undang PDI Waktu itu Harus menghadap mereka hari Jumat Waktu 2008-2007 Jadi kebetulan Undang sampai Kalau tidak salah Hari Senin Saya harus menghadap Hanciman Undang sampai hari Senin Karena Pertai sudah 65% Yang hukum saya waktu itu Ya saya gak mau lagi berapa Saya sudah memartikan Undang saya di sini Sini Tapi tidak Dari DPD 2 Sampai Berdebat dengan Pak Samson Saya Golkar yang paling hancur Di pusat Di provinsi Karena ada Golkar yang kedua Tanpa seizin saya Membuat tim relawan Dan segalanya Yang Rika Kata dia itu sekenal relawan Tapi Saya khawatir Kenapa Sekretaris provinsi Yang motorinya Dia Pucat dia Dimarah oleh Pak Asnayu Saya katakan Perlu diketahui Dari Golkar Pusatan Jangan lupa tim saya Tidak ada yang lain Tapi dikenalkan Dipinta oleh provinsi Lima nama calon Bupati Pusatan Saya kirim Lima Tidak ada Nama Rika Yang saya kirim Saya Bupatinya Yang pertama Yang kedua Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Yang saya kirim Tapi berubah Lima itu ada Rika Di dalamnya Padahal gak ada yang saya kirim Saya katakan itu Jadi yang calon Bupati itu Saya Lima yang saya kirim ini Sudah Konsultasi dengan saya Siap menjadi wakil saya Itu maksud saya Katakan calon Bupati Musa Tidak saya Dari Golkar Pusatan Sebelumnya Waktu rapa Dulu Baru ini tidak ada Sebelum lama Sekitar 2 bulan yang lalu Sudah ada berdua Tiba-tiba masuk ke Amerika Tiba-tiba masuk ke Amerika Ya Ya Tahu-tahu Yang Yusuf Kanda Marika itu Duganya Sektaris DPD Ya Sektaris Sudah tahu Samsung ya Sudah tahu Sudah tahu